Yang harus saya luruskan adalah narasi bahwasannya ada pelanggaran kedaulatan. Yang terjadi adalah ada pelanggaran terhadap hak berdaulat. Jona ekonomi eksklusif kita itu adalah hak berdaulat. Jadi yang terjadi adalah pelanggaran hak berdaulat. Itulah sebabnya orientasi langkahnya itu adalah tentu diplomasi. Dan itu sudah dilakukan dan dirumuskan secara bersama-sama pada beberapa hari yang lalu. Ketika kemudian Bu Menlu menyampaikan sikap pemerintah. Dan itu tentu juga adalah bagian dari sikap Pak Prabowo. Dan pada saat disampaikan sikap pemerintah melalui Bu Menlu. Rumusan itu juga disampaikan Pak Prabowo dalam rapat koordinasi di Menkopol Hukam. Itu pertama ya Mbak. Jadi yang terjadi adalah pelanggaran hak berdaulat. Kemudian yang kedua kan yang selalu dipertanyakan adalah kenapa ada narasi. Misalnya Pak Prabowo nyebutkan ya kita cool. Kemudian ya Tiongkok adalah negara sahabat. Kemudian satu lagi adalah kita pilih jalan damai. Memang jalan diplomasi harus dilakukan dengan cara cool atau cara damai. Kemudian Tiongkok kan memang negara sahabat. Jadi tiga narasi itu memang harus disampaikan oleh Pak Prabowo. Sebagai bentuk diplomasi yang mendukung diplomasi yang sedang dilakukan melalui Menlu. Nah tindakan operasional apa? Tentu tindakan operasional yang bisa dilakukan oleh Menhan. Pertama sejak awal termasuk pada rapat koordinasi di Kemong Kepukam. Pak Prabowo menyampaikan, kebetulan saya ikut dalam rapat tersebut, menyampaikan bahwasannya penting ditingkatkan aktivitas ekonomi di zona ekonomi eksklusif kita itu. Caranya apa ya? Aktivitas nelayan-nelayan kita itu harus terus ditingkatkan di zona ekonomi eksklusif itu. Agar zona ekonomi eksklusif itu kan sejur itu tidak bisa dibantah lagi. Artinya konvensi hukum laut PBB atau UNCLOS itu jelas menyatakan itu zona ekonomi eksklusif kita. Artinya Pak Daniel bahwa salah satu faktor yang menjadi pertimbangan Menhan belum juga memberikan ketegasan terkait soal ini adalah tadi Anda katakan faktor kedua adalah karena China adalah negara sahabat. Saya ingin tahu bagaimana Bukoni menyingkapi itu. Bukan, bukan itu. Jadi tadi Anda dengarkan penjelasan saya, ini adalah hak berdaulat begitu ya. Kemudian tindakan, tadi saya belum selesai langkahnya apa, maka Pak Menhan berkoordinasi dengan KKP agar kemudian meningkatkan dan mendorong aktivitas nelayan lebih banyak di sana agar de facto, de facto, zona ekonomi eksklusif itu memang dimanfaatkan. Selama ini kan ada penurunan aktivitas di sana.